Langkah Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir menuai komentar. Erick terlihat lebih aktif di media sosial, mulai dari kinerja hingga soal interaksi kehidupannya. Citra politik yang dibangun Erick ini disebut-sebut merupakan manuver politik. Dan sinyal Erick bakal maju dalam kontestasi politik pada pemilihan Presiden 2024 mendatang. Beberapa momentum yang kerap dibagikan Erick Thohir di akun Instagramnya adalah ketika Presiden Jokowi Dodo menjajal sirkuit Mandalika, sidak toilet umum SPBU di Kecamatan Malasan, Probolinggo, Jawa Timur, dan ketika bergabung dengan banser GP Ansorna Datul Ulama. Merespon video Erick soal menggratiskan toilet di seluruh SPBU, politikus PKS Mardhani Alisera mengingatkan ada peran yang lebih substansial yang seharusnya bisa dimainkan Erick sebagai Menteri BUMN. Melalui akun Youtubenya, pengamat politik Roki Gerung juga ikut mengkritisi aksi Erick Thohir tersebut. Dikutip Kompas Rabu 27 Oktober 2021, limpahan dukungan simpatisan Jokowi tertuju pula kepada para menteri yang kini menjadi anggota kabinet, termasuk Erick Thohir. Setidaknya terdapat 15 sosok calon Presiden rujukan pendukung Jokowi. Dengan menggunakan model pengukuran rasio konsentrasi, terlihat sikap politik simpatisan Jokowi belum terkonsentrasi pada sosok-sosok barisan atas survei. Pak Menteri BUMN membuat toilet gratis baik, tetapi ada jauh yang lebih substansial dan fundamental membenahi BUMN mulai dari akarnya. Merit sistem di BUMN, akuntabilitas, keberanian BUMN untuk mengatakan tidak kepada proyek-proyek yang merugikan, sampai kepada transparansi di BUMN. Tidak bisa menyapu dengan membersihkan lantai dengan sapu yang kotor, harus dibersihkan lebih dahulu. Betul-betul rapi bikinnya, sehingga jadi anjungan toilet mandiri, ATM. Keadaan semacam ini yang orang anggap ini ngapain sih? Mau bohong-bohongan gitu kan? Seolah-olah dengan sidak ke toilet itu, maka BUMN kerugiannya bisa ditekan. Apa urusannya? Itu soal sedikit saja ada pencari untung yang nggak punya pendapatan, dia ambil inisiatif, jaga toilet itu. Dan itu kan sesukanya saja bayar semacam tips kecil gitu. Jadi itu intinya. Lain kalau betul-betul Erick Thohir udah bilang, oh, bentuk saya, Menteri BUMN, udah bersih semua, nggak ada utang lagi tuh. Ya bisa juga tuh, nanti si penjaga bilang, oke ini kita kumpulin duit nih, lewat orang yang buang air besar, buang air kecil, atau sebenarnya uang kecil doang di situ, buat membayar utang besar dari BUMN.